Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan di game Rise of Kingdom ini kita mau melihat update terbaru di Kingdom 2903 sebelum akan menghadapi KVK musim pertamanya ya jadi menurut informasi yang aku dapat, katanya sini, jadi belum tentu benar disini 2901, 2902, 2903, dan 2904 akan bertemu di map yang sama dan disini terjadi aliansi ya dengan 3 Kingdom yaitu 2903, 2902, dan 2904 akan berteman untuk menghadapi 2901 jadi sebelum kita melihat-lihat KVK nanti ya yang akan terlaksana tanggal 30 Oktober nih 2022, dan kerajaan yang berpartisipasi antara 2897-2904 sebelum itu kita akan melihat power perkembangan dari Kingdom 2903 yang merupakan Kingdom Indonesia teman-teman kenapa dibilang Kingdom Indonesia? karena rajanya juga kingnya dari Indonesia dan sudah jelas kalau kita lihat informasinya disini teman-teman di wilayah Niral nih ya yang bertemu di KPK yaitu 2904, 2903, 02, dan 01 yang racing starnya disini 2902 ya teman-teman ya racing kingdom maksudnya dengan power terbesar berarti disana dan disini 2903 menggunakan bahasa Indonesia yang artinya adalah kingdom khusus Indonesia ya oke kembali lagi disini kita mau lihat dulu powernya dari 2903 teman-teman sampai mana perkembangannya kingdom ini sudah ya kita lihat dari power aliansinya terlebih dahulu kita lihat 3 besarnya aja karena kemungkinannya akan turun di KPK kisaran 3 atau 4 aliansi kita lihat dari 3 ROW disini punya power 871 juta teman-teman untuk persiapan KPK pertamanya ketuanya masih sama ya Kaisar Alpha 2 disini dengan anggota aliansi kita mau lihat berapa power terbesar dari ROW teman-teman di ROW itu powernya rata-rata di R4 nya ya warteg dengan power 18 juta teman-teman kemudian ada Garaga 17 juta ya ada Demon 14 juta dan Mol 13 juta kita lihat ke bawah-bawahnya lagi oh ada yang powernya 19 juta ya hard dead kemudian ke bawah lagi rata-rata powernya 9 juta sampai belasan juta teman-teman dengan minimal power untuk masuk ke dalam aliansi ini 7,5 juta di R2 nya 7 jutaan ya teman-teman ya dan di R1 nya 5 jutaan ada yang 3 jutaan nih paling rendah nih ya sekarang kita lihat top 2 nya teman-teman di Sultan Garuda atau 3SJ disini nih dengan ketuanya Tami Mine ya kita lihat anggota aliansinya minimal masuk 10 juta powernya untuk bisa masuk ke aliansi ini berarti powernya seharusnya besar-besar disini ya rata-rata powernya ada 14 juta di DR4 nya nih kemudian di R3 nya itu belasan juta teman-teman ada yang 15 juta juga Selby Thomas ini kemudian JK 15 juta dan ada Osama MH nih ya dengan power 21 juta sekarang kita lihat di rank 2 nya yang otomatis lebih bawah pasti ya powernya ya tidak ada 10 juta ya di rank 2 nya rata-rata 9 juta, 7 juta tapi lumayan besar powernya sampai ya rata-rata 8-9 juta lah ya di rank 1 nya oh ada yang 3 juta juga disini ada yang 1 juta mungkin ini akun farming ya karena ada FRM yang mungkin berarti farming ya kemudian ke bawah lagi ada yang 6 jutaan oke 10 juta, 5 juta oke hampir sama dengan R1 nya di ROW tadi ya karena memang kedua power ini gak jauh berbeda dan di posisi ketiga powernya memang agak cukup jauh perbedaannya ya hampir 300 juta power yaitu ROC Revolution of Concord disini dengan ketuanya Jack apakah Jack masih menjadi king disini kita sebelumnya lihat dulu kingnya ya disini masih GST Jack ya kingnya jadi kita lihat aliansinya dulu teman-teman balik lagi melihat aliansinya di ROC sebagai aliansi yang memegang Lost Temple ya anggota aliansinya powernya berapa-berapa 19 juta di R4 nya cherry kemudian di R3 nya ini tidak ada yang 10 juta ya di R2 nya 6 jutaan 8 juta, 7 juta dan di R1 nya 5 juta oh ada yang 3 juta juga ya ada yang 4 juta, 1 juta ada mungkin akun farming oke jadi kita sudah melihat 3 top aliansi di 9, 2, 9, 0, 3 teman-teman kita lihat power perorangan sekarang power perorangan masih dipegang sama KFT Nilgu ini ya yang tidak susah bacanya gimana kita sebutnya KF yang bergabung di 3 rest of empire jadi bukan di ROC lagi dia ya kemarin seperti ROC waktu ngambil hadiah ini Lost Temple LT dengan power 30 juta teman-teman power terbesar di kingdom 2903 adalah 30 juta di posisi keduanya ada Reze Yezi ini ya dengan power 24 juta tanpa aliansi dan di posisi ketiganya Osama MH 21 juta di Southern Garuda di keempatnya ada Mr. Pikachu tanpa aliansi mungkin ini perpindahan dari ROC kali ya mungkin sedang pindah ke aliansi lain mungkin kemudian di 5 ada 3 ROC dengan power 19 juta oke sekarang kita pindah ke 2902 kita lihat rankingnya teman-teman dari power aliansi terlebih dahulu ya untuk kesiapan KPK pertamanya ini di 2902 sendiri punya power paling besar aliansinya 1,2 miliar ya powernya Zephyr dinasti kita akan lihat aliansinya minimal buat bergabung 9 juta teman-teman kita lihat anggota aliansinya disini ada Kaido 43 juta ya powernya di R4 nya kemudian di R3 nya 9 juta 10 juta 17 12 oke belasan juta banyak disini ya kita turun lagi oh ada yang 17 nih Marcus 91 kita turun lagi ke bawah 21 juta ya Gar 843 di R3 nya sendiri ada yang powernya besar teman-teman ada yang 30 juta nih pemain Korea oke kita ke bawah lagi ada taku-taku 24 juta wah di R3 nya ini banyak pemain-pemain yang besar juga ya ada Caciku 26 juta di R1 nya wah 23 juta Kaladin kemudian belasan juta ya di R1 nya sendiri disini penjelasannya ini termasuk aliansi apa kayaknya si aliansi internasional ya ini aliansi internasional dan ketuanya pakai tulisan Jepang ini kita lihat di top 2 nya Imperial Dynasty teman-teman dengan power 1,1 miliar Itoki ketuanya disini leadernya Alpha Major J dan kita disini bisa lihat anggota-anggotanya terlebih dahulu ya disini anggota-anggotanya ada yang 62 juta teman-teman Alpha Major J ini ya 62 juta wah besar banget powernya ya kemudian Sautot 24 juta di R4 nya di rank 3 nya ini rata-rata belasan juta ada yang belasan juta ada yang masih 8-9 juta juga tapi ya kemudian di bawahnya lagi ya ya masih belasan masih ada yang jutaan juga kalau kita lihat dengan ROW lagi kita lihat dengan Zephyr di rank 2 sama rank 3 nya itu masih banyak yang power-powernya besar teman-teman bahkan di rank 1 nya juga jadi memang rata-rata powernya besar disitu ya tetapi yang megang disini di R4 nya cukup tinggi 62 juta ya punya R4 ya kemudian di top 3 nya Titans of the Sky 724 juta powernya kemudian anggotanya standar teman-teman ya disini anggotanya standar-standar aja tapi cukup tinggi lumayan lah ya ada yang belasan juta ada yang 7 juta 6 juta ada yang 5 juta 4 juta sebagai posisi ketiga ini sudah cukup lumayan di Kingdom 2902 yang termasuk Kingdom Rising Kingdom yang paling besar powernya di wilayah Naral tadi ya oke kita sudah lihat di 2902 sekarang kita lihat top player nya dulu teman-teman power perorangan kita mau lihat yang paling tinggi disini adalah 75 juta yang bergabung di Imperial Dynasty tadi sempat gak lihat aku ya di Imperial Dynasty itu berarti top 2 dia punya 2 pemain yang top 1 sama top 2 di Kingdom nya nah ini ya Kimotri 75 juta teman-teman tadi terlewatkan ya gak sempat aku lihat poin pembunuhan 25 juta wah komandannya apa aja nih komandannya kau-kau-nya sudah expertise teman-teman Minamoto sudah expertise ya jadi ini sudah pasti Sultan banget ini karena sudah bisa expertise Minamoto 75 juta termasuk power yang besar untuk KPK musim pertama teman-teman jadi ini bahaya ya kalau gak temanan sama 2902 dan beruntungnya 2903 informasinya itu berteman dengan 2902 di KPK pertama nanti dan kita kembali lagi ke power perorangan teman-teman D902 Alpha Major J juga ya di Imperial Dynasty 62 juta teman-teman kita lihat pembunuhannya poinnya 16 juta kemudian komandannya komandannya ini Charles Marte Julius Kaukau sama Minamoto Wadamulan juga Zuju dan Jowat of Ars oke kita lihat ke top 3-nya Sepir Dynasti top 3-nya nih di R4 kalau gak salah tadi Kaido ya 32 juta poin pembunuhan komandannya apa aja teman-teman komandannya Hannibal oh punya Hannibal ya Charles Marte Junzu Minamoto Lohar ya oke sekarang kita di posisi 2904 teman-teman katanya 2904 itu juga berteman ya dengan 2902 dan 2903 sekarang kita mau lihat power aliansinya berapa disini power aliansinya 716 juta teman-teman kemudian di duanya 679 juta dan di ketiganya 637 juta jadi gak beda jauh dengan 2903 ya disini anggota aliansinya berapa rata-rata belasan juta teman-teman ya ada yang 567 hampir sama dengan KD 2903 powernya malah masih bisa dibilang lebih rendah ya daripada 2903 disini dari membernya sendiri kemudian di dua nih Sinful Vapor Prime ketuanya Alpha kita lihat anggotanya berapa disini hampir-hampir sama ya powernya 7 juta 6 juta masih jarang yang 10 juta teman-teman di R3 nya sendiri di R2 nya oke 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 kita lihat yang ketiganya teman-teman supaya tidak terlalu banyak videonya ya Sinful What 5,5 juta buat gabung membernya berapa nih power-powernya jarang ya jarang yang belasan juta membernya teman-teman di top 3 nya dari Kingdom 2904 nih sekarang kita lihat top powernya teman-teman top powernya berapa paling besar disini 31 juta ya lebih besar 100 juta dari top powernya KD 2903 SE Azula yang bergabung di aliansi SE ya tadi aliansi SE itu top berapa tadi top 1 ya oke top 1 31 juta komandannya apa jadi teman-teman komandannya ada Nibal Barka ada Minamoto ada Richard Pertama dan Junzu kemudian kita lihat top 2 nya Karina dengan 23 juta jadi memang di wilayah Nira ini tidak terlalu banyak yang powernya besar teman-teman jadi kasusnya seperti 2903 itu tidak masalah powernya tidak begitu besar karena memang saingannya disitu tidak terlalu besar juga ya powernya Karina disini wah poin pembunuhannya banyak 112 juta dengan power 23 juta seperti si Barbar tanpa aliansi oh Minamoto sudah expert kemudian Kaukonya sudah expert wah ini habis kena 0 atau gimana tidak ada aliansinya wah iya kayaknya kena 0 mati 757 juta wah lumayan banyak untuk para KPK yang belum KPK termasuk banyak power tertingginya 24 juta sekarang 23 juta berarti berkurang sejuta kemungkinan habis kena 0 juga makanya tidak ada aliansinya kemudian di 3 jingles 27 juta poin pembunuhan 3 juta teman-teman komandannya apa aja komandannya Richard Kaukau Charles sama Minamoto ada hotel flat juga ya oke kita sudah lihat top 3 dari aliansi dari kingdom maksud aku 2904 sekarang kita akan pindah ke kingdom yang menjadi musuh di KPK pertama ini yaitu 2901 yang bakal dikroyok oleh 3 kingdom sekaligus teman-teman dan sekarang kita di kingdom 2901 kita langsung lihat aja top powernya disini bagaimana dari power aliansinya dulu ya kita lihat wah disini lumayan besar ya di top satunya punya power 1,5m teman-teman mungkin ini dari 4 kingdom ini ya kan 2902 tadi itu rising kingdom ya mungkin 2901 ini mungkin di posisi keduanya dan kalau kita lihat dari top aliansinya ini yang punya power 1,5m berapa sih minimal gabungnya gak ada ya dan kita lihat berapa power-power pemainnya disini teman-teman ada yang 33 juta ada yang 75 juta teman-teman monkey clone ini ya powernya tinggi 75 juta jadi mungkin akan menjadi saingan yang cukup berat ya buat 2902 karena aku rasa 2901 ini cukup imbang untuk menghadapi 2902 dari top powernya ya teman-teman kemudian di membernya sendiri ada yang 49 juta 33 juta 20 juta membernya sangat besar powernya ada yang 67 juta wah ini nih ini nih sangat sulit ya untuk dikalahkan pemain disini kalau buat saingannya 2902 sih agak imbang tetapi untuk bisa bertarung dengan 2901 dan 2904 mungkin akan menjadi lawan yang susah buat mereka ya di R2 nya sendiri rata-rata 11 juta 10 juta teman-teman jarang sekali ada yang jutaan ya disini yang jutaan juga 9 jutaan teman-teman hampir 10 juta gak ada yang powernya 5 juta teman-teman ya di top satunya ini aliansinya sekarang kita lihat di top 2 nya dengan power 930 juta teman-teman disini kita akan lihat berapa jagoan-jagoannya ya dari 2901 kalau untuk di top 2 nya sendiri ini sih standar aja seperti member yang ada di top 1 rata-rata powernya 10 juta 15 juta kayaknya memang jagoannya semuanya dikumpulkan ke top aliansi teman-teman di top 2 nya standar semua 7 juta juga masih banyak 6 juta dan kita akan lihat di top 3 nya teman-teman 689 juta berapa powernya standar semua ada yang 14 juta di R4 ada 11 juta juga disini member membernya 11 juta 10 juta lumayan ya hampir sama seperti top 2 nya teman-teman member membernya lumayan lumayan disini juga kemudian kita akan lihat top pemainnya top perorangan sekarang kita lihat disini top perorangan paling besar dari MOK semua dari top aliansi pemainnya yang paling kuat 3 pemain terkuat ada di aliansi yang sama MOK dengan power 75 juta sebagai posisi pertamanya kita lihat komandannya oh belum ada expertise aku kaget juga kenapa belum ada expertise disini ada minamoto ada caras martel ada richard dan item flat kemudian kita lihat di top 2 nya blan apa nih blan de monkey komandannya komandannya belum ada expertise kau kau cari smartel minamoto oke kemudian di ketiganya dokter evo monkey kita lihat komandannya teman-teman komandannya tidak ada expertise kau kau telepatra richard minamoto cari smartel pon pembunuhannya juga gak begitu banyak sepertinya mereka gak terlalu barbar ini lumayan besar 25 juta kemudian di top satunya 54 juta nah ini peradaban mesir berarti dia ini pemain archer user peradabannya mesir teman-teman dan kayaknya ketiga power ini sudah mencapai T5 sepertinya cukup berbahaya ini menjadi lawan yang bakal sulit di KPK pertama nanti kita akan lihat seperti apa KPK nya disana oke kalau kita lihat di wilayah niral ini memang racing kingdom nya berada berada di 2902 teman-teman tetapi 2901 ini cukup dikhawatirkan juga karena banyak top player yang memiliki power sampai 75 juta dan sudah bagus keputusan dari 2902 untuk bisa menjalin kerjasama dengan 2903 dan 2904 karena aku rasa kalau 2902 ini akan menghadapi 2901 akan menghadapi hasil yang imbang teman-teman karena kedua powernya tidak jauh berbeda meskipun 2902 disini dan sepertinya sampai disini dulu pembahasan kita untuk pra-KVK di wilayah Niral dari berbagai kingdom yang ada disini kita doakan saja kingdom Indonesia di 2903 bisa merahup keuntungan yang besar dalam KVK pertamanya ini dan buat kalian yang ingin mendukung channel sen24 caranya mudah sekali kalian klik tombol subscribe di channel sen24 dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan juga aku ucapkan terima kasih selamat menonton dan sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe send like dan komen serta share ke akun medsos kalian terima kasih